Intro Seluruh kitab nasab abad kelima Hijriah yang dipakai K.H.I.M.A.Duddin untuk mengepung dan menganulir Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sebagai sosok fiktif dan ahistoris ialah 1. Tahzibul Ansab Lil Ubaidili, wafat 435 Hijriah 2. Al-Majdifi Ansabit Tolibin Lil Umari, wafat 490 Hijriah 3. Muntakilat Al-Talibiyah Libni Toba-Toba, wafat abad kelima Hijriah 4. Abnaul Imam Fimishro Wassyam Al-Hasan wa Al-Husain, liabil muammar ibni Toba-Toba, wafat tahun 478 Hijriah, dianulir K.H.I.M.A.Duddin Berdasarkan deklarasi keempat ulama tersebut, kita dapat memastikan seluruh kitab mereka tidak sahih dipakai untuk menginterupsi Ubaidillah berdasarkan empat macam keterbatasan, kait, di dalamnya, yaitu Pertama, semua kitab tersebut adalah ringkasan, artinya tidak syumuh atau menyeluruh, tidak mutlak, dan tidak aam, mencakup semua referen Kedua, memiliki batasan spektrum wilayah, seperti Mesir dan Syam untuk naskah orisinal Abnaul Imam Ketiga, pengodifikasiannya berdasarkan kesempatan mewawancarai sadah yang ditemui, seperti kitab Muntakilah Al-Talibiyah Dan keempat, kitab-kitab tersebut tidak akan mampu mewakili, atau representatif Enes, keseluruhan kitab Nasab abad kelima secara statistik Konsekuensi logisnya, hukum kemutlakan pada empat kitab tersebut tidak bisa diterima berdasarkan kaedah Mutlak tetaplah mutlak, selama tidak ada dalil yang membatasinya, baik dalil tersebut nampak konklusif maupun indikatif Artinya, diagnosa Kiai Haji Imaduddin dalam menginterupsi Ubaidillah sebagai sosok ahistoris berdasarkan kitab yang terbatasi, atau Mukayad Tidak hanya dinilai sembrono, tapi memiliki masalah serius dalam susunan argumentasinya Kemudian, dugaan Kiai Haji Imaduddin bahwa keempat kitab Nasab tersebut mewakili seluruh kitab Nasab abad kelima hijriah adalah dugaan yang sangat keliru Mengacu pada kaedah yang kita pegang, yaitulah ibrota bizonil bayin hatauhu Dugaan yang jelas keliru tidak dapat diperhitungkan, maka gugatan tersebut tidak ada harganya Hal ini seperti seseorang yang menduga bahwa ia telah memasuki waktu asar, lantas ia mendirikan solat asar di waktu itu Setelah selesai salam kedua, ternyata ia mendapati dugaannya keliru, karena disebut siang saja belum Maka, solat yang telah ia dirikan dinilai tidak sah karena tidak diperhitungkan Ditambah, klaim bahwa keempat kitab Nasab abad kelima tersebut merepresentasikan seluruh catatan sadah dan syarif di seluruh dunia Ialah klaim yang mengandung kemungkinan lemah atau waham Mengacu pada kaedah la ibrota litawahum, suatu hal yang masih mengandung kemungkinan lemah tidak dapat diperhitungkan Maka klaim tersebut tidak ada harganya Hal ini seperti perempuan yang sudah suci sebelum 40 hari dari waktu melahirkan Maka tidak jadi masalah jika perempuan tersebut mandi dan mendirikan solat Karena keluarnya darah merupakan perkara abstrak yang tidak tentu kapan keluar habisnya, waham, dan ia tidak ada artinya Begitupun Ba'alawi yang memiliki landasan historis sebagai sadah dan syarif dengan rasio legis yang indikasinya kuat Kalau ia digugat dengan kemungkinan yang lemah atau waham, maka autentisitasnya masih tetap dan bertahan Dengan demikian kita dapat memahami, mengapa ulama nasab pada umumnya tidak mempersoalkan pencatatan sezaman Dan mendorong berlakunya postulat, Adamul Ilmi Laisa Ilman B.I.L. Adam tidak tahu bukan berarti tidak ada pengetahuan tentangnya Maksudnya, ketiadaan penyebutan di dalam literatur yang ditemukan di internet tidak selalu berarti ketiadaannya secara faktual Karena disebut bicara saja tidak bisa, apalagi membatalkan Seperti kaedah, layun sabu ila sakitin, kaulu kayo, sesuatu yang diam tidak bisa dinisbatkan atau disandarkan pada sesuatu yang bicara Di samping dapat dilihat sebagai fenomena biologis, genealogi dapat pula dilihat sebagai fenomena historis Yaitu kala pencatatannya masuk ke dalam ruang sejarah manusia, sehingga dapat dianalisis melalui pendekatan historis Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, kesarjanaan historis terikat pada prosedur penelitian ilmiah, sehingga tidak boleh dikerjakan asal-asalan K. Haji Imaduddin mengira, hanya dengan menghadirkan sumber sezaman maka pembuktikan kesadahan genealogi bealawi akan selesai Jika tidak, maka akan rungkat Makanya, berlomba-lomba membuktikan ada tidaknya sumber sezaman adalah kerjaan manusia yang tidak mengerti bagaimana kesarjanaan historis bekerja Sumber sezaman atau tidak sezaman pada dasarnya berkaitan dengan seberapa bernilai informasi historis yang terkandung di dalamnya Semakin dekat sumber tersebut dengan peristiwa yang sedang terjadi, maka informasi yang dikandungnya memiliki nilai historis yang lebih tinggi daripada dari sumber yang muncul belakangan Artinya, ketiadaan sumber sezaman tidak selalu bermakna ahistoris Antara sumber historis atau surges dan bukti historis atau evidentes memiliki definisi yang berbeda meskipun keduanya kerap dipakai bergantian untuk mewakili makna yang sama Sumber primer kerap dianggap sebagai sumber saksi mata atau e-witness karena berada paling dekat bila mana peristiwa terjadi dan paling diburu lantaran dianggap paling valid dan relial Kendatipun demikian, bukan berarti sumber sekunder tidak berarti apa-apa Karena, kadangkali peneliti hanya bisa dan harus mengadalkan satu-satunya sumber, yaitu sumber sekunder, karena lebih berguna daripada sumber sezaman Sejarah, sebagaimana ilmu pengetahuan, sangat terikat pada prosedur, jadi tidak bisa digunakan secara acak dan serampangan Telah model acak-acakan bisa kita temui dalam penafsiran historis dari literatur sejak Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, hingga Ali Al-Sakron, wafat 895 Hijriah, yang terus diproduksi oleh propembatalan nasab Ba'alawi Ali Al-Sakron, penulis Al-Barkoh Al-Mushikah, sering dijadikan bulan-bulanan sebagai promotor pertama yang memperkenalkan Ubaidillah dan Ba'alawi sebagai sadah Tak sedikit pula kita dapati tuduhan Ali Al-Sakron sebagai pendusta, pembohong, dan penginterpolasi sejarah Ba'alawi secara sengaja Padahal, Ali Al-Sakron menukil puisi orang lain, generasi ayahnya, yang Dwarurat Syair memaksanya menulis dengan redaksi Ubaid, yang dalam generasi ayahnya sudah dikenal sebagai Ubaidillah Dan Ubaidillah inilah, yang menurut Ali Al-Sakron dalam reportase Al-Janadi, kala menulis silsilah Ali bin Jadid, ditulis sebagai Abdullah Bukti material bahwa Ubaidillah sudah tertulis sebelum Ali Al-Sakron, salah tiganya, terdapat pada Al-Jauharus Syafaf yang ditulis Al-Hatib, wafat 855 Hijriah, pada tahun 820 Hijriah, di mana Ali Al-Sakron baru berumur setahun Dalam hikayat Al-Ula, kala menulis silsilah Ali Halikassam, Al-Hatib menulis Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi Al-Sahowi, 830-902 Hijriah, bertemu Abdullah Ba'alawi, wafat 886 Hijriah, yang sudah meninggalkan Yaman pada tahun 821 Hijriah, dan tidak kembali ke Yaman sampai wafat di Mekah, dan menulis silsilahnya sampai Ubaidillah Untuk diketahui, di tahun Abdullah Ba'alawi meninggalkan Yaman, Ali Al-Sakron baru berumur 2-3 tahun Hussein Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, dalam Tufatus Zaman menulis silsilah Ali bin Jadid sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad, di mana Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, menulis silsilah orang yang sama sampai pada Abdullah bin Ahmad Untuk diketahui lagi, Tufatus Zaman ditulis Hussein Al-Ahdal pada tahun 826 Hijriah, di mana Ali Al-Sakron baru memasuki usia 8 tahun Dan Hussein Al-Ahdal adalah sejarawan terdekat dengan Al-Janadi, karena ketika Al-Janadi wafat, sekitar 47 tahun kemudian Hussein Al-Ahdal lahir ke dunia Pertanyaannya, jika leluhur Ali bin Jadid menurut reportase dua orang sejarawan yang berbeda ditulis dengan Ubaidillah bin Ahmad dan Abdullah bin Ahmad Andaikan Abdullah atau Ubaidillah adalah dua orang yang berbeda, kenapa tidak ada yang menginterupsi Tentu saja ketiadaan interupsi membuktikan bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah orang yang sama, keduanya kerap dipakai secara bergantian, dan Ali Al-Sakron ialah orang pertama yang memberikan alasan kenapa Abdullah menjadi Ubaidillah Tidak ada yang legawa dari kubu pro pembatalan atas fakta sejelas itu, kecuali jawabannya sangat lucu-lucu, seperti Puisi yang dikutip Ali Al-Sakron, yang menulis leluhurnya dengan Ubaid, berasal dari Masyaih yang berguru pada Abu Bakar bin Abdurrahman Asegaf, ayah Ali Al-Sakron Situasi guru murid antara keduanya mendorong pemilik puisi untuk subjektif Jelas argumentasi seperti ini hanya mengada-ada Akal sehat sekalipun akan mempertanyakan, apakah hanya karena seseorang memiliki guru Ba'alawi menjadikan pendapatnya seketika gugur? Pada masa itu, Ba'alawi mulai memiliki kabilah-kabilah turunan seperti Mauladawileh, Al-Sakaf, Al-Muhdor, Al-Idrus, dan lainnya, sehingga peluang untuk mengevaluasinya sangat besar Dan murid-murid Ba'alawi, yang belajar hadis dan mengerti cara kerja verifikasi riwayat, adalah instrumen terdekat untuk memvalidasinya Namun faktanya, tidak ada yang menginterupsi Ubaidillah adalah nama lain dari Abdullah, di tengah maraknya kabilah turunan Ba'alawi di masa mereka Al-Sahowi, menurut klaim penggugat Ba'alawi, pasti menukil Ali Al-Sakron kala menulis silsilah Abdullah Ba'alawi sampai kepada Ubaidillah Padahal, tidak ada satupun bukti yang memperkuat korespondensi antara Al-Sahowi dengan Ali Al-Sakron, kendatipun mereka sezaman Justru Abdul Kabir, orang Yaman yang ditemui Al-Sahowi, menginformasikan empat orang kabilah Ba'alawi yang dikenal penduduk Yaman sebagai orang-orang Saleh dan dikenang sebagai Ashraf atau klan keturunan Rasul Mereka ialah Abdurrahman Asegaf, Abu Bakar Al-Sakron, Umar Al-Muhdor, dan Abu Al-Hasan Ba'alawi Alih-alih menganulir Ubaidillah dan Nasab Ba'alawi, murid Ibn Hajar Al-Asqolani ini justru mengisbatnya dalam silsilah Abdullah Ba'alawi Al-Joharus Syafaf, karya Al-Hotib, diklaim penggugat Ba'alawi berisi kisah-kisah hurufat sehingga tidak bisa diandalkan dalam mengisbat Maka, nama Ubaidillah dalam silsilah Ali Halikosam tidak bisa diperhitungkan Padahal, Hussain Al-Ahdal sezaman dengan Umar Al-Muhdor dan menyebut Ba'alawi merupakan sepupu biologis yang bertemu leluhur bersama, yaitu Imam Ali Kemudian Al-Syarji, 812 hingga 893 Hijriah, dalam Tobaqotul Hawash, yang mendapati wafatnya Umar Al-Muhdor Menekankan bahwa klan Al-Ahdal dan klan Ba'alawi bertemu leluhur bersama, yaitu Imam Jagfar Al-Syaddiq Artinya, klaim Al-Joharus Syafaf yang berisi kompilasi kisah-kisah hurufat sehingga tidak muktamat Justru tidak dianulir intelektual yang sezaman dengan Al-Hotib, penulis kitab ini Alih-alih mereka menegaskan kabilah Ba'alawi adalah sadah dan sepupu biologis Al-Ahdal, lempang lelaki ke atas sampai Imam Jagfar Al-Syaddiq dan Imam Ali Tahu bahwa argumentasinya asal-asalan, kubu pro-pembatalan mengklaim tufatul zaman dan Tobaqotul Hawash telah diinterpolasi dan ditahrif atau dilakukan pengubahan secara sengaja karena ditahkik oleh Abdullah Muhammad Al-Habshi Pembacaan sejarah yang melewati tangan Ba'alawi harus diwaspadai Silsilah Ali bin Jadid sudah diubah Abdullah Muhammad Al-Habshi, kata mereka Kubu pro-pembatalan Ba'alawi hanya mengandalkan satu naskah tunggal ketika mengatakan itu Padahal, Al-Habshi memakai 10 manuskrip yang beragam, tahun berbeda, dan disimpan perpustakaan naskah yang tak tunggal dalam menerbitkan tufatul zaman Bagaimana mungkin orang bisa berani menuduh orang lain mengubah naskah dengan modal manuskrip tunggal, itu pun versi bajakan yang hanya beredar di internet dan tidak cukup untuk membuktikan interpolasi Al-Habshi Kubu pro-pembatalan Ba'alawi pun gagal menunjukkan tahrif yang dilakukan Al-Habshi Karena sebelum Al-Habshi menerbitkan Tloba Qatul Hawash pada tahun 1406 Hijriah, redaksi yang sama bahwa leluhur bersama Al-Ahdal dan Ba'alawi ialah Jakfar Al-Shaddiq Justru tertulis dalam naskah yang diterbitkan Abadi Hassan Al-Qutubi pada tahun 1321 Hijriah Untuk diketahui, Al-Habshi lahir pada tahun 1368 Hijriah, 47 tahun sesudah naskah Tloba Qatul Hawash dipublikasikan Abadi Hassan Al-Qutubi di Mesir sebanyak seribu eksemplar Bagaimana mungkin Al-Habshi dianggap mengubah naskah jika 47 tahun sebelum ia lahir sudah ada redaksi seperti itu? Mungkinkah Al-Habshi itu time traveler yang mampu pergi ke masa lalu untuk mengubah naskah yang mau diterbitkan sebelum 47 tahun ia lahir? Tambahan untuk konteks ini, tuduhan interpolasi sehingga semua orang diarahkan untuk tidak mempercayai Ba'alawi Pernah pula dilemparkan kepada Yusuf Jamalul Layo masih hidup dalam kitab Abnau Imam Informasi penting, kitab tersebut sudah diberi notasi oleh Ibnu Shodakoh Al-Halabi wafat 1180 Hijriah Abu Al-Aun Al-Sifarini wafat 1188 Hijriah dan Muhammad Ibn Nasar Al-Makdisi wafat 1350 Hijriah Saat Yusuf Jamalul Layo menemukan naskah Abnau Imam, ia sudah mendapati tambahan-tambahan dari tiga orang pendahulunya Kemudian, ia lengkapi dengan bagan-bagan atau musyajjar dan menerbitkannya pada tahun 1425 Hijriah Tentu saja tuduhan pada Yusuf Jamalul Layo adalah tuduhan yang dibuat-buatkan Bagaimana mungkin orang yang cuma membuatkan bagan-bagan nasab dituduh menginterpolasi Dan Yusuf Jamalul Layo itu masih hidup, mengapa begitu malas mendeteksi isi kitabnya kepada orangnya langsung? Kejengkelan melihat cara berargumentasi yang konyol seperti ini Membuat kita sadar bahwa kubu pembatalan nasab Ba'lawi tidak memiliki integritas ilmiah Sepertinya kubu pembatalan nasab Ba'lawi tidak memerlukan bayinah atau bukti Namun hidayah dari Allah saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!